Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Saya mau sedikit mengomentari tentang pertandingan perdana Uji coba perdana internasional, tim nasional 20 Dimana memang tujuan dari uji coba tadi adalah Melihat atau memastikan kualitas Dari para pemain secara individu Bagaimana kita ingin secepatnya setelah beberapa kali pertandingan uji coba nanti Kita dapat kesimpulan siapa-siapa yang masih bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional U20 ini ke depan Makanya tadi kita melakukan banyak pergantian pemain Dan tentu kami tim pelatih telah melihat siapa-siapa saja yang sesuai dengan ekspektasi kita Dan siapa-siapa saja yang pemain yang masih kita pantau terus Selamat malam untuk semuanya Ya ini uji coba perdana kita internasional Ya menurut saya kita sudah bekerja keras di lapangan dan memang kurang fokus di menit akhir Dengan kekalahan ini mungkin kita bisa membenahi apa yang perlu dibenahi untuk ke depannya Dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya Terima kasih Setelah kita melakukan pertandingan uji coba dengan lawan yang di luar negara kita Atau pertandingan internasional Kita melihat mereka ada beberapa pemain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita Mengenai Iqbal Tidak hanya Iqbal ada beberapa pemain yang kita coba carikan posisi-posisi yang alternatif untuk mereka Karena di posisi center back ada pemain-pemain kelahiran 2005 Pemain kelahiran 2005 yang sudah bermain juga di Liga Dan kalau tidak salah ada 6 atau 7 center back kita yang masih kita lihat Dan dari 7 itu kami juga membuat eksperimen-eksperimen untuk bisa memindahkan dia ke posisi nomor 6 Atau posisi full back kanan atau full back kiri Termasuk ada posisi Nabil yang kita akan coba carikan posisi selain dari dia bermain di U17 kemarin Dia bermain dari wing kanan Kita coba untuk bermain di striker ke depan atau di posisi nomor 6 Kita akan coba itu Memang butuh proses untuk bisa mendapatkan squad yang benar-benar nanti Minimal di IFF ya Di bulan Juli Kita sudah mendapatkan squad yang kita inginkan Tim usia muda itu sebenarnya tidak ada kata fix ya Karena memang mereka itu fluktuasi Ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun Jadi karena memang potensi pemain-pemain usia muda kita itu sangat banyak Makanya promosi dekredasi Contoh kita besok mau scouting tim Soratin Cup yang kelahiran 2005 di Surabaya Dan saya yakin disitu banyak pemain-pemain juga yang berkualitas Juga ada beberapa tim Liga 3 Ya pemain-pemain Liga 3 termasuk tadi si Rahmat Sawal Posisi nomor 6 tinggi 191 cm Dan sebenarnya sebelum dia cedera saya sangat puas dia memerankan posisi itu Dan juga kemarin ada dari Liga 3 juga Perla Si satu pemain center back juga Dan juga saya dapat info juga dari teman-teman dari Papua Ada pemain-pemain yang muncul dari Liga 3 dan Liga 2 Jadi kalau ditanyakan apakah ada batas fixnya kapan Ya tentu fix menghadapi AFF Oke kita mendaftarkan 23 pemain atau 35 untuk register Dan setelah itu bisa saja berobak Iya kalau rumput saya pikir ya sangat disayangkan ya Tetapi saya tidak punya komen tentang itu apakah Karena tidak tahu itu kenapa terjadi rumput yang seperti itu Yang kedua mengenai apa tadi Tidak mungkin dia konsisten walaupun tentu pergantian itu saya simulasikan di latihan Tetapi nyatanya begitu dilakukan pergantian Penjaga gawang diganti terus ada beberapa pemain diganti Itu tidak menjadi sama tidak konsisten gitu Jadi kalau tidak mengganti pemain itu jauh lebih rugi untuk saya Karena ini ajang uji coba Jadi benar-benar kita melakukan Memberikan kesempatan kepada pemain yang Kita benar-benar nanti akan kita nilai dia Apakah mereka tua pantas atau tidak pantas Kalau Thailand ya dari dulu Karena memang konsisten dengan pembinaan usia muda Dari generasi ke generasi dia punya pemain-pemain yang selalu punya tim yang bagus Dan itulah yang harus kita antisipasi Dan kita juga harus menyiapkan tim jauh lebih bagus dari mereka gitu Dan mengenai Kita ada 30 pemain sekarang Jadi tadi ada 5 yang kita tidak pakai kostum Karena memang hanya 23 yang dibolehkan Jadi kami 20 pemain 2 setiap posisi Dan 3 penjaga gawang Nah besok akan ada pergantian lagi pemain Diambil dari yang 30 yang ada sekarang Setelah itu setelah uji coba 2 kali Baru kami mulai mengevaluasi Untuk siapa yang kami pulangkan sementara ke klub Dan siapa yang masih lanjut TC sampai tanggal 10 Karena setelah tanggal 10 Nanti ada minggu tenang ya Setelah itu liga berguril kembali Dan kami berharap pemain-pemain yang sudah kita Apa nama kita lihat Dan kita akan kembalikan ke klub masing-masing Dan nanti kami akan bekerjasama dengan pelatih-pelatih klub Dan memantau mereka di klub Dan kami akan bekerjasama dengan pelatih-pelatih wow Dan kami akan bekerjasama dengan pelatih-pelatih K termah Una bakif Dan kami akan bekerjasama dengan pelatih-pelatih Terima kasih.